Inilah tampang 4 tersangka perdagangan manusia yang ditangkap oleh Borda Lampung Simak video sampai tuntas 4 tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Calon pekerja migran Indonesia PMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah memiliki peran berbeda Hal tersebut diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum atau Deris Krimu Polda Lampung Kombespol Reynold E.P. Gutagalung Kamis 8 Juni 2023 Menurut Reynold, tersangka DW 29 tahun merupakan pelaku utama yang memperkerjakan 3 tersangka yakni IT 26 tahun, AR 50 tahun, dan AL 31 tahun Tersangka IT dan AR ini adalah perekrut dan pencari calon pekerja migran Sementara AL ini yang nanti mengurus mereka atau calon pekerja untuk pemberangkatan Ujar Reynold Reynold menuturkan 4 pelaku yang ditangkap ini memiliki peran sebagai otak jaringan hingga perekrutan Ada pun identitas para pelaku yakni DW warga Bekasi, IT warga Depok, AR warga Jakarta Timur, dan AL warga Bandung Reynold mengungkapkan saat perekrutan para korban dijanjikan akan mendapatkan gaji sebesar 5 sampai 7 juta rupiah sebagai asisten rumah tangga di Timur Tengah Informasi dikutip dari berbagai media masa Banyak sekali TKW kita yang bekerja di Timur Tengah sampai dengan hari ini kondisinya sangat mengenaskan dan pengen pulang belum bisa berhasil balik ke Indonesia Sekarang ditambah lagi mau dikirim TKI secara ilegal ke Timur Tengah Anda masih ingin berangkat secara ilegal? Keputusan ada di tangan Anda Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih